selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua salam sehat selalu Bapak Ibu yang saya hormati pada pertemuan meeting virtual online kali ini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan berkaitan dengan sistem pembelajaran peserta titik pada tahun ajaran 2021-2022 nah sebelum nanti saya udah akan lebih lanjut maka saya nanti untuk share screen terkait dengan materinya sehingga nanti Bapak ibu wali murid bisa langsung melihat dan mencermati perihal substansi yang berkait dengan pembelajaran putra putri ke depan yang pertama mari kita ungkapkan rasa syukur kita kepada yang maha puasa atas segala lupan berkat dan karuniannya sehingga pada pertemuan kali ini kita diberikan kesempatan untuk bisa bertemu dalam ruang atap muka seperti apa yang sudah tersaji dalam layanan slide di layar screen Bapak Ibu semua yang saya padakan eh untuk yang pertama jadi secara umum bahwa pembelajaran anak-anak nanti akan terbagi ke dalam dua bentuk yaitu ada komunikasi sinkron di mana dalam komunikasi sinkron ini terjadi secara langsung dan bisa berinteraksi secara langsung tetapi tidak bisa diakses di luar waktu tempat yang sama karena memang untuk kegiatan pembelajaran sinkron ini sifatnya seperti tatap muka seperti yang saat ini sudah muka lakukan ini adalah kegiatan sinkron maka nanti dalam pelajaran ketika ada tatap muka maya itu disebut sebagai komunikasi sinkron nah lanjutnya bagaimana dengan asimkom asimkom disini adalah pembelajaran dimana guru dan siswa tidak saling tatap muka tetapi anak-anak dapat mengakses secara online terhadap materi yang sudah disediakan guru baik itu berupa ebook ataupun berupa konten video pembelajaran atau web blog jadi dalam hal ini nanti konten materi yang tersaksi yang disaksikan kepada setiap peserta didik itu sudah bisa diakses oleh anak-anak dan kapan saja anak-anak mengaksesnya tidak ada patasan berbeda dengan komunikasi sinkron kalau tetap muka akan perlu penjadwalan nah untuk LMS nya untuk learning management system di SDK Santung Pasuruan kita akan gunakan platform Google Classroom bukan platform yang lain tapi platform Google Classroom artinya ini sudah melalui tahapan uji coba di tahun kemarin itu kita juga memakai Google Classroom nah untuk pembelajaran dari ini nanti yang jelas karena sifatnya perintegrasi dengan teknologi pembelajaran maka yang perlu disiapkan adalah jajet ya sarananya jajet kemudian pakai data atau YP untuk bisa mengakses pembelajaran nah untuk pembelajaran dari ini nanti akan dikombinasikan menggunakan valid learning dimana terkadang ada ruang untuk secara khusus membahas dan mendiskusikan menyelesaikan setiap permasalahan tanpa melalui konteks atau konsep materi awal artinya misalnya dalam satu ruang tetap muka misalnya digunakan untuk tahapan dan kegiatan diskusi karena apa untuk pengetahuan ini sudah bisa diakses anak-anak tinggal Bapak-Ibu memberikan materi tambahan yaitu berupa higher organic skill atau yang lebih kita kenal dengan coach dan adven materialnya adven material ini sehubungan dengan pengembangan konten materi pembelajaran ya jadi kalau untuk trainingnya ya tapi ini bisa disaksikan secara daring dan luring kalau misalnya secara luringnya bagaimana keluar jaringan misalnya Bapak-Ibu sudah menyiapkan LKPG atau lembar kerja peserta didik dimana lembar kerja tersebut akan diselesaikan anak-anak dalam buku PS atau buku PR anak-anak itu selanjutnya untuk desain pembelajarannya sendiri karena tadi kalau disebut dengan blended learning berarti ada pencampuran dalam hari ini maka bisa daring bisa luring untuk luringnya ini nampaknya tidak bisa dilakukan karena memang ini masih dalam masa pandemi COVID-19 maka kita akan memasakkan kelihatan full daring dimana untuk LMS-nya sudah jelas tadi menggunakan Google Classroom kemudian untuk kegiatan asinkron Bapak-Ibu guru akan mengerjakan platform Zoom Cloud Meeting dan web meeting lalu Google Meet lalu Google Meet maka dua aplikasi asinkron ini bisa diinstal di jajet anak-anak nah untuk Google Classroom sendiri yang belum memiliki platform LMS ini bisa download di Playstore langsung melalui Androidnya masing-masing langsung aja diketik Google Classroom kemudian digunut dan diinstal nah selanjutnya yang sudah menginstal Bapak-Ibu guru akan memberikan kode kelas kode kelas ini tujuannya adalah dimana anak-anak akan tergabung ke dalam ruang kelas maya ruang kelas maya kita adalah Google Classroom tadi dari kode tadi dimasukkan kemudian menggunakan akun pribadi anak-anak jadi anak-anak disediakan akun dibuatkan akun Gmail dibuatkan akun Gmail nah ini untuk memudahkan Bapak-Ibu guru mengontrol aktivitas kegiatan belajar serta didik jadi kalau ibaratnya kenapa kok tidak menggunakan aplikasi yang lain dari menggunakan WhatsApp dan yang lainnya karena WhatsApp disini bukan bukan media, platform media pembelajaran WhatsApp adalah platform media sosial maka tidak bisa dibuat ruang kelas tidak bisa langsung digunakan untuk materi tidak bisa mengerikan tugas terstruktur itu di blockernya anak-anak sendiri tidak bisa maka untuk Google Classroom ini lebih private lebih kompleks dan menu yang ada itu sudah terintegrasi dalam sistem belajar serta kalau sudah tampil di kelas maka akan muncul seperti ini nanti akan munculnya seperti ini berarti akan muncul seperti ini tinggal di copy kan kelasnya kopinya apa itu yang muncul seperti itu jadi misalnya dalam Bapak-Ibu guru kelas punya delapan tema maka akan ada delapan tema yang terserahsi disini dari delapan tema akan bertambang dalam tiga subtema pembelajaran jelas ya jadi semua materi nanti akan bisa diakses di Google Classroom melalui laman anak-anak sendiri nah selanjutnya untuk melihat agenda agenda ada di forum agenda kegiatan siswa ini ada di forum lalu tugas kelas bisa disermati di tugas kelas ini nah kemudian anggota ini siapa saja ini ada di sini selanjutnya misalnya delapan penilaian gridnya berapa bisa langsung dilihat di sini dan semuanya nanti akan terintegrasi termasuk ulangan harian penilaian harian juga akan langsung ter-include terintegrasi di ruang kelas maya nah ini tadi untuk aplikasi sinkronnya untuk tatap muka untuk pembelajaran tatap muka Bapak-Ibu guru akan mengoptimalkan dua platform platform yang pertama adalah Zoom Cloud Meeting dan yang kedua adalah Google Meet karena nanti masing-masing pembelajaran menyesuaikan dengan kelas masing-masing bisa menggunakan Zoom atau menggunakan Google Meet sehingga Bapak-Ibu guru memberikan instruksi untuk dilakukan penilaian maka anak-anak bisa mengupload hasil yang mereka kerjakan melalui lahat atau kolomnya kolom pribadi di ruang kelas jadi maka tadi disarankan memang menggunakan akun-akun siswa biar nanti itu juga akan lebih mempermudah sehingga aktivitas kegiatan siswa segala informasi yang mereka dapatkan itu bisa terprogram secara terstruktur nah ini kalau misalnya mau upload nanti di kolom bukas itu diklik nah setelah diklik kemudian ada kata tambah ditambah setelah itu buka file kalau untuk misalnya berupa gambar maka juga bisa pilih image misalnya tugasnya berupa foto ya di foto tinggal diklik saja kemudian tambahkan kalau sudah nanti diserahkan diserahkan nah ini bisa ditambahkan komentar pribadi apa misalnya tentang tema tugas tema berapa itu bisa disisipkan di kolom bagian bawah sebagai identitas nanti biar tidak tertumpu atau tertukar dengan tugas yang lain nah mengapa kita menggunakan pendudel ini ya ini karena jelas ada beberapa kelebihan disini yang pertama adalah anak-anak akan lebih mandiri dalam hal ini jadi kita sudah tidak lagi pada pola lama atau konvensional tetapi kita akan lebih berbasis pada aktivitas siswa jadi siswa akan lebih banyak berkegiatan kalau biasanya Bapak Ibu Guru itu menuntun memberikan, menerangkan, menyajikan sekarang enggak, tapi dibalik sekarang siswanya maka kalau pola lama itu misalnya cerama datang masuk pola lama maka di forum tata buka itu adalah forum untuk pembahasan bisa digunakan untuk mobil diskusi dan seterusnya gitu lalu pembelajaran menjadi lebih aktif dan efisien dari yang tersaji misalnya kita pembelajaran melakukan textbook guru dan siswa makanya berbasis pada buku dan guru itu sendiri tetapi dalam hal ini anak-anak akan lebih kreatif anak-anak bisa belajar mengakses dalam waktu yang sama dengan mendapatkan konten materi yang berbeda dengan mengakses internet dan seterusnya maka otomatis literasi dan wawasan anak-anak juga akan semakin cepat dan semakin bertambah beda dengan kita ketika melakukan pembelajaran textbook dan terpusat pada guru otomatis sumber belajarnya hanya menurut dua itu saja nah sekarang dioptimalkan bagaimana supaya siswa ini menjadi kaya menjadi cergas anak-anak kita itu maka literasinya, advent materialnya yang ditambahkan maka itulah pembelajarannya berbasis pada siswa form LKPD pun juga akan dijadikan bapak ibu guru anak-anak tinggal mencermati, mengisi, dan melakukan setiap instruksi yang dilakukan atau yang diberikan oleh guru kepada siswa dan ketika meningkatkan aksesibilitas dengan adanya belitleting maka peserta belajar semakin mudah dalam mengakses materi pembelajaran ini sangat jelas sekali karena semakin kaya, semakin tahu dengan mencari informasi bukan diberi informasi jadi anak-anak ini sama bapak ibu guru dituntun untuk mendapatkan informasi bagaimana karena kalau kita kenal dalam model pembelajarannya pendekatannya adalah PPL ya problem based learning dan project based learning yang terintegrasi dengan pendekatan klinia itu pendekatan klinia itu ya ada Inquiry kemudian ada juga HOTS Higher Ordinary Skills kemudian ada pendekatan abad-abad 21 ada 4C plus 1N dimana ada critical thinking, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif ini plus N-nya itu adalah networking sejaring itu tambahnya nah selanjutnya bagaimana supaya nanti pembelajarannya bisa lebih efektif dan anak-anak sendiri mendapatkan sesuatu yang bermakna maka dalam hal ini guru dan siswa harus bergembira tidak boleh stress maka karena polanya berbeda dengan sebelumnya maka pendampingan orang-orang wakum dalam hal ini juga harus seremah artinya pendampingan kegiatan belajar ini harus terarah benar-benar terintegrasi sesuai dengan urean yang telah tersaji tadi jadi arahnya kemana pendidikan kita itu ini sudah jelas guru dan siswa sebaiknya memahami dengan baik dulu cara mengoperasikan teknologi komunikasi untuk belajar ganti nah ini juga bagian dari tantangan orang tua ketika mendampingi anak-anak belajar di rumah jadi anak-anak harus terbiasa mandiri tidak dituntun lagi di rumah apapun yang mereka lakukan biarkan mereka belajar lagi itu lebih baik daripada anak-anak dituntun karena semakin anak dituntun kreatifitasnya akan semakin rendah karena terbiasa mendapatkan mereka nggak akan bisa eksplorasi lebih jauh lagi karena ada batasan batasan orang tua nah namun demikian batasan yang dimaksud disini adalah bagaimana manajemen tentang penggunaan jajat ini akan menjadi bijaksana terlepas dari mungkin permainan game dan seterusnya ini perlu di manajemen dengan baik perlu diajak komunikasi antara peserta didik di rumah dan orang tua termasuk di sekolah ya guru dapat membagi kelas menjadi kelompok akan memberikan tugas yang bisa terakses nah dalam hal ini di dalam ruang kelas mayap pembelajaran juga akan dibuat ke dalam kelompok-kelompok kecil nanti anak-anak akan dimasukkan ke dalam kelompok-kelompok virtual dimana mereka akan berkolaborasi satu sama lain dan ini akan memberikan semangat belajar mereka ya ketika di rumah diberikan tugas nah ini bisa menggunakan voice call voice app tidak masalah tidak apa-apa bisa dipakai tapi kalau untuk pembelajaran resminya tidak bisa karena memang kontennya berbeda jadi itu yang bisa saya sampaikan berkait dengan materi yang sudah tersaksi tadi jadi pada prinsipnya SDK Sandimu Pasuran ini menggunakan platform Google Gesture untuk kegiatannya kalau bisa diri ulang tadi ada dua yaitu kegiatan sinkron dan asinkron kalau kegiatan sinkron berarti tetap akan langsung ada interaksi secara ini langsung seperti kita yang sedang berlangsung namanya kegiatan sinkron untuk asinkronnya semua bisa diakses di Google Gesture nanti kalau misalnya terdapat sesuatu permasalahan bisa langsung kontak saya melalui nomor yang pun 0821 43617818 demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan untuk pembelajaran ke depan tentu dari pembelajaran daring ini yang diutamakan adalah bahwa kompetensi atau target kompetensi dasar dan yang menjadi tujuan utama pembelajaran itu adalah kebermanahan maka pada prinsipnya kita akan saling berkolaborasi dari dukungan orangtua terhadap proses kegiatan belajar siswa bagaimana orang-orang mengandung juga menjadi titik perhatian dan titik komunikasi antara guru dan para orangtua selaku yang mengandungi kegiatan belajar anak-anak di rumah nah mana kalau ada permasalahan itu bisa dikomunikasikan dengan Bapak Ibu guru masing-masing kelas sehingga kesulitan-kesulitan tahapan-tahapan yang mereka lalui itu akan menjadi lebih mudah sehingga ke depan kegiatan belajar mengajar akan lebih berkualitas dan untuk kegiatan penilaian bagaimana kegiatan penilaian nanti kita akan pasangkan secara daring juga jadi bisa menggunakan Google Form atau yang lain atau aplikasi bisa atau menggunakan web juga bisa tinggal nanti anak-anak kalau misalnya menggunakan web lupa asinkron ya nanti bisa ditulis saja hasilnya atau lembar jawabnya kemudian bisa di upload di Google Classroom itu saja yang bisa saya sampaikan untuk mengawali kegiatan pembelajaran di tahun 2021-2022 manakala ada kata yang kurang baik saya mohon maaf dan terima kasih selamat siang salam konspiratif semoga berwarna bagi kita semua terima kasih